Intro Cerita itu saya tulis karena setiap hari saya jalan-jalan Dan mengamati banyak rumah, banyak jalan Mengamati perilaku orang-orang, bagaimana mereka menyetir mobil Kemudian saat mengikuti ada orang tua Umurnya itu sudah lebih dari 90 tahun Tapi tetap diperkenankan untuk mengebutikan mobil sendiri Untuk membunuh waktu, beliau ini pergi ke satu supermarket Membeli satu barang Kemudian pulang istirahat Pergi ke supermarket lain Membeli satu barang Pulang untuk membunuh waktu Dan apa yang ada ditulis disitu Adalah orang-orang tua yang Dalam kehidupannya, hidup sendiri Tidak bisa berhubungan dengan orang lain Mengapa? Karena orang-orang lain itu Menjaga privacy Jangan sampai saya mengganggu privacy dia Jangan sampai dia mengganggu privacy saya Kemudian bagaimana prosesnya Proses ini bisa dilakukan oleh siapa pun juga Yaitu kita banyak membaca Perlu kita ketahui bahwa Tidak ada satupun karya sastra yang murni Karya orang tersebut Tidak ada Pasti pada waktu menulis Terpikir Entah dari mana datang Masuk ketulisan kita Entah dari mana datang Masuk ketulisan kita Jadi Dengan banyak membaca Kita pasti dapat Menulis yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!